Hey Lucy, udah punya pacar belum? Udah, rahasia ya Astrid Enggak, gue udah jomblo lima tahun Aduh, cuman baik banget Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safe jancuk lagi nih ya Ini Mumpung Adik-adik kita ini ya, masih disini Jadi kita juga Kita juga sebenarnya penasaran ya Mereka ada disini tuh Tadi waktu gue masak sih Gue pikir orang dari Jepang, dari Vietnam Atau dari Dari Jalan lah gitu Terus Belum orang gue pas Waktu gue datang Lu gak ngomong Hindu sama sekali Ada, ada Hindu Lu agak mudah kali Ini, ini co Saya gantung dibilangin budek ini Nah, tadi gue tau kalau lu Indonesia Setelah magang-magang, nah itu magangan bahasa kita Pertama ini, yang cantik dulu nih Makasih, makasih Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya dulu siapa? Astrid Astrid Astrid, asli dari mana bu? Jakarta Jakarta, yeay DKI Jakarta Dan ini mbak, mbak siapa? Yang lebih cantik dari sebelahnya Hah? Hahaha Ini, orang-orang itu kalau udah Ini termasuk penggemarinnya Seth Hancu Ini kita panggil The Boulders Ini udah, udah koplak semua ini Ini yang cantanya lebih cantik dari sebelahnya Namanya siapa? Lucy Lucy siapa yang lengkap dong? Lucy aja Nanti banyak yang ngefans sama gue Cari-cari nama gue, ripet-ripet Hihihi Coba, apa gak gila coba Kayak gitu-itu Nanti kita surgu Instagramnya ya Terus ini, ini Awewek ya? Kalau orang-orang Jawa-orang bilang Awewek dari Bandung ini Kumaha Damang ini? Damang, Assamdulillah Namanya siapa? Gina Gina G-I-N-A, right? Oke, Gina Good to see you, Gina Asli Bandung, Bandung kota? Masih, Bandung kota Tapi kayak Gak bakal tau sih Ya udah, Bandung aja udah, Bandung Aduh, sorban palit, sorban palit Ini, ya, ini manisnya kayak kayak Bandung nih Nah, the last one What's your name, Hari? Catherine Catherine, are you from Indonesia too? I'm from Vietnam Oh, from Vietnam Waduh, ini gak bisa ngomong Vietnam ini Pongtinya, Po I like the Po Po P-H-O Po Ya, like the white Say Fa Fa It's Po Fa Okay, Fa What the Fa Tafak Ya, ini Hehehehe Hehehehe Oke, ini ngomong-ngomong gini Buka-bukaan sedikit ini Kok, udah berapa lama di Amerika? Baru, gue tadi baru tadi pagi nyampe Ah, bohong Demi Kita gak bohong Gue sudah dijemput Makanya gue ngantuk lagi Gue capek, jir Baru datang tadi pagi Baru, baru nyampe tadi Ini, ini bener-bener fresh ini, man Fresh Baru, datang tadi pagi Baru Oh my God, welcome Koper gue masih utuh Welcome to Amerika Ini, Mbak Astrid ini termasuk orang yang beruntung Karena baru datang tadi pagi Udah ketemu Chef Danco Ini Eh, lu yang beruntung kayaknya Duh, lu lah Lu yang ketemu Oh, ini Beruntung Ini, ini Eh, para 2-baller sama mantan garangan Ini, mereka gak tahu Fan-nya Chef Danco itu kayak apa, ya Hehehehe Wah, lu juga gak tahu fan gue kayak apa Hehehehe Terus Oke, ntar Kalau mbak Lucy Aku 2 bulanan sih Udah 2 bulan Oke Sipar Baru juga Terus kalau yang satunya namanya siapa? Oseria Oseria Baru, pek Sebulanan Sebulanan And then Gina Aku senior sih, udah 6 bulan Oh, damn Itu Ini yang paling senior sih Ini yang paling senior nih Gina, ini perlu kita bawa ke podcast ya, teman-teman Orang, sekarang ini kita quote ya Berapa persen Yang setuju Ini Gina dari Bandung Anjir, enggak Kita sepaket, maaf Kita bawa ke podcast-nya Kita sepaket Ricky Batisher Nanti kalau mereka bisa libur bareng Atris Astrid Lucy Oseria 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 Lu, lu juga gak tahu Gak, gue juga, gue mah Gue baru ketemu, gak apa-apa dong Oke, Oseria Sama Gina Lu berempat Datang ke podcast gue Gue jemput Gue kasih makan Gue jamu Kenapa gak di sananya Jangan Dimana Di mana Oh, jadi oke Gue bawa peralatan kamera semua ya Iya, basa artis lagi gue Ini bro ini yang dari Jakartanya Ini agak ini, pak Agak ini ya Agak-agak Gak kayak, oh ya Obatnya habis ya Ini men Ini para mantan garangan Ya ini Gue kalau ketemu orang kita ini Udah kayak keluarga sendiri ya Kangen ngomong-ngomong Pake bahasa kita Ini Memang ketemu anak-anak ini Ini seumuran anak gue Ini pada ini Emang iya Kebang, emang berapa Anak gue umur 21 Anak gue umur berapa 22-22 22 sih 21 sih Banyak anak Hindu di White Silver Iya Di White Silver Banyak Orang Hindu banyak Masih ada Banyak orang Bali Berapa orang? Kayaknya 30 ada gak sih? Gaknya 20 Tapi banyak ada yang cowok Berarti ada yang libur hari kemis dong Gue gak tau sih Dia sih yang tetap sama orang Hindu Lu ngomongnya kurang keras Jina gak masuk di ini Gue Dia soalnya kenceng Gini ya Khususnya ya nanti orang Hindu yang lain Kita atur ya Khususnya lo berempat Kapan lo longgar waktunya Kalau emang pada sebuah kerja Gue bisa meluncur pagi Pagi jam 8 misalnya Kita shoot paling 30 menit 30 menit oke kan? Bisa gue atur Hah? Bisa gue atur Artis lo anjir Bro ini yang artis ini Gue apa mereka sih? Gocok Enggak terus ini programnya Berapa lama disini? Satu tahun Satu tahun? Semua satu tahun Bukannya Semua gak tau Oh siap 8 Masih remang bulan Cuma 8 bulan doang Terus Nanti ya inilah Ngobrol-ngobrol sama kita Yang udah Buah bangka disini Lu mau ngapain Lu mau merubah Apa Atau lu mau rencana gimana Kita tutup pikiran gitu Beneran Lu udah masuk di Amerika Apa istilahnya Untuk saat ini Masa Amerika Kayak masuk lubang semut Ya tuh gue mau bilang Masa Amerika tuh Susah banget gitu loh Ini jir Ya lu mah jump-jump gue Lu kenceng banget Kau disitu pancret Gina Gina pindah kesini kok Orang-orang Orang-orang di sana Oke terus Ceritanya ini Ceritanya Ini si Seri kan Barusan datang ke di pagi ya Perjalanan dari Jakarta Sampai kesini Ada gangguan gak? Ada pengecekan tes Oh ada Pas di Abu Dhabi gitu Gue kayak Koper gue di bongkar-bongkar gitu Gak tau gue banyak yang Iya ada beberapa yang ditahan gitu Kayak Bakmi mewah Lu tau bakmi mewah kan Itu ditahan Gue nitip bakmi Dia nitip bakmi mewah gitu Itu bakmi yang ditahan Ditahan Karena ada daging gitu kan Royko Royko gue juga ditahan Soalnya Soalnya dulu pas gue Transip tuh gak di cek sama sekali kan Jadi gue pikir tuh Dia juga bisa lolos Ternyata dia di cek CRB Tapi dia kasih lagi gak? Agak kan di tahan sama mereka Kayak gue gak beli bawa Untung bawa bahan-bana ya Lu bawa mie Gue bawa mie ayam Oke Hey baby come here You know my video Happy birthday Is this your birthday? I know you guys See you Happy birthday Chloe 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 Happy birthday Oh this so cute Thank you Oke terus yang berkaitan dengan ini Corona Di cek gak? Gak sih cuman kayak PCR di awal Di Soekarno-Hatanya Terus Terus pas turun? Pas di Abu Dhabi Cuman kayak suruh centangin Sama tanda tangan Gue ada Gue negatif dalam 3 hari Kalau gue gak ada kayak gituan dulu Gue di Doha Iya kalau gue kayak gitu sih Wah ini berarti gue tahun depan harus pulang dong Gak usah nunggu tahun depan Gue takut Kenapa ya nancir? Emang ya nanya keluarga lah Gimana sih? Maaf 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 Lu pikir gue masih muda ya? Thank you Thank you Nih Coba gue omur Gak gitu sih Matri gue omur berapa? 40 40 berapa? 45 Gue juga 46 46 Sama deh 45 Iya orang Indonesia itu pintar-pintar semua Kalau nombak anjir Emang iya bener? Pasarannya itu biaya dia bilang Gue udah tua nih Jadi berapa? Ini pembalasan gue ngatain gajah tadi Ini kayaknya Cier man Gue 47 bro Udah lah Bapak lu kan? Bapak gue lebih tua anjir Bapak gue gak kenal Dua sama 22 Iya Kayak kayak bapak 47 kan? Mudah ya 47 kan ya sih Gue rupa deh Iya orang ini masih 21 Kepak Well oke Gina So Disini udah berapa lama tadi bilang? 6 bulan Udah rindu keluarga belum? Gak aja sih Ini potongannya udah punya pacar ini Enggak Yang ini nih Ini nih udah Nah ini Gina dulu Gina dulu Lu udah punya pacar Instagram lu gue pasang di Saya tanjuk video Gue gak peduli Orang nanti akan follow lu Boleh gak? Boleh B aja sih Maksudnya tapi Gue kayak cuman fallback Yang gue kenal aja Di private juga kan Oh jangan di private bro Ini nih gak di private Yang ini nih Oke Lucy Gak punya pacar belum? Udah Rahasia ya Astri Enggak gue udah jomblo 5 tahun Aduh Cuman baik banget laki gue Cuman kan gak ada yang Gak ada yang bener Gue kasih videonya ke cokap Cari ibunya kok Hah? Gak ada yang ganteng Mau gue kenalin dong? Anik-anik yang gampang boleh deh Lu kuplekannya di White Sulpur doang Gue ini liat customer banyak bro Yang ganteng kasih tau gue Bener ya? Mau bener yang gue kenalin tak? Tapi yang pinter Eh kalau dia gak sih ya mau Kayak kuku-kuku gitu Gue ngemennya kayak gitu Ini cewek Hindu itu Aduh ribetnya sengah mati Lu mau dikenalin yang ini Yang itu Yang ini Yang itu Iya apa Gak pusing kok bro Iya enak Gak pahalannya Iya Kalau cuma kira kenalan Tapi gue kaget demen gimana Cuman bohong-bohong Efisiensi dan efeksi Ini anak-anak ini masih perlu Di training gitu Orang di Amerika Yang cari bule itu Yang iya Gak tau maksudnya Ntar gue ajak ngobrol Di belakang ajalah ya Itu loh Ntar-ntar Kita ngobrol yang itu Terpisah aja ya Ini Osir liat tadi kemana? Nanti liat Bener banget tuh Gue juga mau interview dia kan Oke terus Udah seberapa rindu Sama orang rumah? Ya be aja sih Kan ada Studio call juga Studio call semua Lu sih Lu tadi bilang dari Pontianak ya? Oh siapa Gue dari Tangerang 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 itu tetangganya ini Jakarta Ayu Tingting Ayu Tingting itu Depok Itu tahu dong Depetan sama Jakarta ya Iya oke Udah rindu sama Bapak Ibu belum? Belum terlalu sih Kan baru 2 bulan ya Tapi Di enjoyin aja lah Di enjoyin aja Kalo kangen-jangan terus Nanti pengennya pulang-pulang terus Iya Betul-betul Yang penting Jaga kesehatan Betul-betul Di sini mah Intinya jangan sakit Bisa kerja Bikin duit Gacet Gacet Pacar lu atau mantan lu Kalo gudang-gudang lagi Ini bilang syarat Sanggudang-gudang gua Iya bener Ini kayaknya si Astri bohong Ini punya pacar Gapunya anjir Cuma baik aja yang suka sama gua Sampai Sampai kan kalian sama dia Lu pengen orang Amerika sama orang Asia Asian American Iya Asian American Kenapa enggak gitu Tapi kalo misalnya Asia doang Gapapa Tapi kalo American dengan teman Kenapa enggak Asia tuh susah lu Nyari di sini Iya kan Memang Adanya tua-tua bangka Kayak tua ini gitu Sama kasih kobek dulu Kalo tua bangka juga Baik itu enggak apa Aduh Ini bener Lost ini Ganteng bank bluid Moe gapapa Lost dulu Ayo nyanyi satu lagu Indonesia Indonesia Tanah airku Tumpa daraku Gue mau nangis ini Oke terus Ini ada salam Atau apa Untuk para Dobolers Dobolers itu sebutan fan gua Oke Dobolers atau mantan garangan Bukan Kesan sih Kayak pertanyaan aja Kasih pertanyaan Mereka kayak Dua bowlers itu Capek gak ngeliat Chef Ini Capek hati gak kadang Ini si Sherly ini Si Sherly ini emang perlu di ini Sherly Astrid Oh Astrid Si Astrid ini emang perlu di apa Perlu di training Ini ya Dia enggak tau siapa Chef Danco ya Nanti kalo dia tau siapa Chef Danco Orang gua tuh udah upload video sehari aja Udah marah-marah mereka Oh iya Terus ada video Terus ada pesan-pesan buat Dobolers Karena mereka pengen kesini juga Oh iya Sarannya enggak Kesini aja cepet Lu bahasa Inggrisnya oke You judge me Oke lah Sarannya Ya pengen kesini Semangat terus Dan positive thinking aja Pasti bisa kesini Amin Amin ya Saya setuju itu Seberapa pun susahnya ya Iya Kalo emang udah jalannya Pasti kesini kok Setuju Setuju Ini Astrid ini juga Ini enggak nyangka Dia nyampe kesini Pak Ki tadi baru nyampe ya bro Iya Gue nyangka gue bisa disini Udah Padahal ya gitu Gue gitu Nangis pas liat dia disini Kayak oh my god Laki-laki lo disini Ada pesan-pesan buat Dobolers Yang mereka tuh bener mau kesini Bener Apa ya Kayak Ehm Gimana ya berusaha aja Kayak gitu lah Gue jangan lalu berdoa sih Berdoa sih emang Bener-bener Bener-bener Gue, gue Gue lagi Oke Ini ini saran dari Artis Artis ibu kota Ini Astrid ini Jadi menurut gue Kalo misalnya ada chance Sesuk kesini Itu ambil aja Karena chances itu Nggak bakal liatkan dua kali Dan menurut gue Kayak ini tuh Once in a lifetime Kalo bisa gitu Kayak nyokap gue aja Iya jadi Jadi bener-bener harus Ambil chances Kalo misalnya udah experience Kayak gini Kenapa enggak Kenapa enggak Oke terus Oke Kalo boleh tau Programnya program apa ini Pake J1 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 Semen mau apply di kampus dong Kita udah lulus kayak agency gitu Kayak agency ya Iya Pake J1 Berarti syaratnya harus mahasiswa aktif dong Enggak Terlulus Mahasiswa aktif Atau enggak S2 Baru lulus Baru lulus bisa Atau enggak Udah ada experience Nggak tahu nanti Terus Bagus sih buat Fresh graduate gitu Kayak kita Kita tuh Bagus banget Ini co Untuk yang Fresh graduate ya Yang orang yang baru lulus Bagus untuk program J1 ini Ntar coba Gue korek-korek mereka Nanti informasinya Gue taruh di link ya Di description Sorry ya Ini co Ini 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 Mereka gocak Ini gue suka Ini So So Pake J1 Oke Oke Mantap So Artinya Semua Doboler Punya Punya Kemungkinan Punya Kesempatan Kesini Juga dong Mostly Di perhotelan sih Ya kita semua perhotelan Lu di STP ya namanya Gue enggak Gue bukan STP Tapi tetep lulusan perhotelan Oke Harus lulusan perhotelan Oke Ada enggak yang Nggak lulusan perhotelan Ada sih Iya ada Terus tadi kita agensinya Yang Kita pake agensinya Tapi bisa Gue pernah nanya juga Kayak temen gue Kan mau nanya perhotelan Terus dia kayak Mau nanya-nanya Tentang program ini Dia bilang Bisa juga Karena Emang lu jurusan Ilmu komunikasi Atau manajemen Kalau lu emang Interest di dunia perhotelan Ini bisa jadi training Bisa jadi kayak batu loncet A gitu sih Oke Oke Ini mantap Informasi ini penting banget Karena Bener loh Di common-common 2 Mereka yang pengen Kesini cari jalan Sampai gue enggak isah ngomong Karena Ya emang banyak sih Emang Di negara kita susah sekarang Emang apanya sekarang Pagi ke corona gitu Kan susah banget Orang dapat kerjaan Bahkan orang Bukan fresh graduate aja Udah yang kayak Udah berpengalaman Udah berpengalaman aja Masih susah cari kerja Sekarang di negara kita sendiri Disini tuh enaknya Mereka gak ngejudge kita Karena fresh graduate gitu Iya Betul-betul Jadinya Kalau di Indo kan pasti Tak ada rekuar Masih Iya Iya Bener banget Tapi kalau disini tuh Emang Oke sih Mereka fair gitu Between Kayak jelasnya Between pangkuan kita Iya Based on Based on And kayak giving chances For fresh graduate To clear his people Make skill Awesome They don't even know Kita Infrash graduate Yeah Yeah They don't really care If we're fresh graduate It all So Other question Because Ini kue tuh Mau kasih istilahnya Pandangan kepada Doggoalers ini ya Yang mereka tuh Punya kesempatan Kesini ya Terus 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 Kenapa your English Is really good already Because you just You just came in Like 6 month ago You said You're usually good Yeah I actually Um I actually Doesn't really speak English When I first come here But we all are like that So I mean It's just not You know Used to be Used to it But then when When you come in here Come in here And then our like Talk to people And then you learn Our co-worker Is like foreigner We need to understand Because if not Like you're behind I mean Yeah So did you Go Or did you went To the English course Before In Indonesia I take English course How many months Seven years Oh shoot Really So that mean That mean Everybody have to prepare About to Maybe speak English A little bit The conversation Or something There are lots of Indonesians That doesn't speak English really well But they can work And also I know Like 4 Korean guys In here They don't They don't speak English At all They don't understand Like broken English But They got it Till now They're survived So it's like It's gonna be fine Okay good Ini bener-bener Ini ya Apa namanya Opinion yang bagus Buat para doggoers Gak usah takut Pokoknya tahu What's your name My name is Seth Danco That's it So once you came here And then you can learn Talk to other people And then you still learn Something from Maybe just get Dictionary or something Makanya jangan males Cok Ya Cok Bener Cok Tuh denger Katanya Lucy Mindsetnya diubah Mindsetnya itu diubah Harus jadi orang yang mau belajar terus Denger enggak ini Itu Mindsetnya dirubah Harus belajar Berusaha Lu jangan menyerah Dengan situasi sesulit apapun Ini keluar dulu nih Udah Iya dong Ke Amerika langsung Gue kalau PPKM Itu dia Terus Gue pergi ke sini Pas ke PPKM Terus ini nanti Kalau anak-anak pada nyerang Gue terus Eh jemput mana Yang bisa dihubungi Gue ngomong apa Harus bayar nih Placement Ini bener Kita nih Kayak ambasadornya Bener ini Anak-anak pasti pada nanya Agensi itu banyak Banyak macem Tapi bener Agensi itu banyak Cuma kan Apa istilahnya Tidak stabil dulu Ya betul Tidak stabil Kadang-kadang Tipu kita gitu loh Kalau lu kan Udah ada buktinya Kesini ya Itu satu ini Itu nanti Obrolan yang lain lagi Ini harus kita bikin Part 1, 2, 3, 4 Karena ini Ini 3 orang Ini berguna sekali Nanti kita korek-korek Mereka ya Oke So What is your plan After Your contract is over I was hoping kayak Disini Cuma masih belum tau juga sih Bisa nanti Nanti gue bantu Gue Eh pengennya sih Ini di lori Indonesia sih Karena gue masih mulai juga Dan disini tuh Tempat yang paling Yang paling Oke Kalau udah disini Nanti dari J1 Lu bisa kita Coba gue nanya Lawyer gue Kalau bisa ngerupak Tiga nih Sepaket ya Sepaket Iya orang Kalau jadi tuh disini Murah bro Lu misalnya mau ngerubah Jenis bisa ya Kalaupun nanti Angkuasa misalnya 10 ribu Like this is it The total The total fee is 10.000 Lu paling diminta Sebulan bayar 50 Semampu lu Tapi gak harus Di West Virginia Kita bisa di All over Anywhere You know You can go Special if you have Maybe some family Or some good friend Or whatever You want move to West Virginia There is no hope In West Virginia West Virginia just like this There is no hope Like you just work in Go home Sleep in Shower Go back Work and then You need to go to The big city Washington DC New York Travel Miami San Bernard San Francisco Whatever Los Angeles Tapi itu kan Yang penting disini Diselesain dulu Nanti Satu bulan sebelum Over Kontra'mu Lu harus ngomong sama gue Lu bisa tuh Gue masih om ada Friends sih Gue gak tau pengen Vigilian Longan Ngomong-ngomong Gue ini juga J1 Oh iya Iya sih J1 itu enggak buat Gue itu J1 tahun 2003 Student Culture Exchange Dari Bali STP Bali Banyak nih orang STP Iya banyak Banyak anak Sebenarnya sih Gua daftarnya Di UN Ini Negeri Malang Cuma saat itu Joynya sama STP Tadi Sekolah tinggi Pariwisata Bali Langkah tinggi Gua juga J1 bro Gua itu senior lu Cok Lu itu masih Ini masih Oke Cok maaf Cok Ini Ini pembaharnya Serdan Cok Yang baru ini Kita panggil mereka The Baller Ini kan Ini udah Ngomongnya udah Cacok-cacok ini Jadi kita ini Senasib ini Cuma gue disini Udah 18 tahun 18 tahun Ini termasuk Alhamdulillah Lu ketemu Ketemu Danyangnya Danyangnya West Virginia Ini Ketuanya West Virginia Ini Sudah berapa lama Di sini Beberapa lama Di Amerika Atau di West Virginia Di Amerika Di Amerikanya 18 tahun Kalau pulang-pulang Kenapa 2018 Maren pulang 11 tahun Sebelumnya Di mana Sebelumnya Sebelumnya Di Arizona 4 tahun Di California 2 tahun Di Philadelphia 2 bulan Men Jangan pergi Di Ke sana Vio Dia Kenapa Di sana Nomornya Di Public Public Mending di Ini Di New York Di mana Nah itu loh, jangan kerja di pabrik lah. Lajunya pulang ini juga. Oke, terus ini... Ini kayaknya belum putus deh, ini masih banyak pertanyaan yang listnya tuh banyak. Bisa lanjut di podcast, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita datang lagi nanti. Temen-temen ya, ini tadi obrolannya asik sekali. Dan banyak informasi yang ada hikmatnya buat para abdo ballers. Ini Gina dari Bandung. Lucy dari Tangerang. And Miss Astrid. Ini yang paling sombong ini. Miss Astrid dari Jakarta. Jakarta. Dan mungkin minggu depan ya, kita share up dulu kapan mereka off. Gue nanti akan meluncur ke tempat rumah mereka. Di White Super Spring. Iya, di White Super Spring. Oke temen-temen, para abdo ballers ya. Thank you so much, and see you for next video. Thank you, see you, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.